Jadi hari ini kita mau review makanan di bandara Dan ini karena kita belakangan ini lagi sering buat ke bandara Ada bok Fajar Nugros nih bok Fajar Nugros Bukan, bukan Fajar Nugros Ada uan Bener aja Kan kehadiran Bintang Tamu Kan kehadiran Bintang Tamu Berarti ada Bintang Tamu Gantesnya Gorgeplom Mendoan Super lucu nih Kalau lunya, lunya yang dibekam Kira-kira umur berapa? Perkiraan aja Pas bekam itu ya Ya umur lah Halo, selamat teman Kita mau mama sami ini Kita lagi di bandara Langsung kita mau pesen makan Gue udah pesen soto ayam kampung Ini salah satu yang enak nih Kalau di Jogja gue sering makan ini Soto nikmat Yang satunya main HP Lu pesen apa udah? Soto aja Yang enak apa? Soto ini enak ayam kampung Ayam lamongan dulu ya Soto ayam lamongan Lu pesen apa? Masih goreng aja dah Yang termurah apa mbak? Ya Allah Gue yang termurah Yang termurah apa? Mendoan setengah Mendoan setengah Mendoan setengah Mendoan setengah Satu Tapi sambalnya full kan Minum minum Gue buah air putih ini udah Gue buah air putih Gue gak boleh ngerasa Ini aja Passion tea Ya Allah 35 Ya keliatan bang Namanya tuh namanya gitu Bukan gue yang mau bahasa inggris Bang emang namanya gitu bang Dua kali loh Namanya gitu bang Bukan gue yang mau bahasa inggris Bener nih Namanya Makanan bandara Pesawat kita guys Boarding Gak jadi makan dong Ya jadi Cuman boarding Panten boarding Tapi Tapi Beneran Gak lama banget Gak pulang Dari komedian cilik Menghilang Lu kemana ya? Film Wui Lu gak kabarin Ada film Dill gak kasih tau Film apa lu? Ada film itu Teradaranya ke Hadra Wui Wui Gitu 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 Tapi lama banget lu Sumpah Istri lu Sampai juga gak Kan istri gue ke mertua Gue Udah balik ke mertua istri lu Enggak Gue Gue nginapin rumah mertua Gara-gara syutingnya di Bogor Jadi gue pulangnya ke mertua Gue cari-cariin Gue cari-cariin Sumpah Mana istrinya Imji kata gue Kok lu nyari-nya istri Niko Ya kan Karena lebih sering di rumah Kenapa lu nyarinya istri Lu kan biasanya dia udah tau kerjaan Tapi kalo istri lu kan biasanya di rumah Jadi dia wajah Gue pengen ngintip-ngintip lu Kalo lu liat CCTV gua Tiap hari gua Nintip-ngintip istri lu Ya Allah Bukan Maksudnya kenapa ini keluarga ini gitu Jangan naik di atas maskar Wuih sumpah Pegel banget ya Ini kalo makanan dateng Gue repot Yan Pakar Yan Makanan kita Lu begini Apa? Ya lu majuan Makan bertiga Majuan Banggin Unta tolong banggin Pegangin 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 kayaknya Maru tas Maru duduk Maru tas Maru tas Baru-baru Baru-baru Mega kamera Agak hati Baru tas Baru-baru Baru-baru Ini ya S10 nya dia 35 Bo Yaudah Gapap-baru Jangan Lu gak usah diganti Ibnu Ibnu tapi terlalu diam Terlalu menaruh Kamera Diem Dia nya kemana Ngelengos Jadi hari ini kita mau Review makanan di bandara Dan ini Karena kita Belakangan ini lagi sering buat ke bandara Ini kita makan di Kasir Sotonikmat Sotonikmat Namanya Apa sih namanya Sotonikmat Ada Sotonikmat Ada Warung Warung Soto Warung Soto yang ada di Terminal 2 Ini banyak ini cabangnya Kondisinya juga rame Disini Franchise ini Di dalamnya juga dia ada smoking room Jadi cabang Merokok enak Parti-parti Belum bisa tapi ya Parti apa Ulang tahun anak Gak bisa ulang tahun anak di bandara Ya masa gak bisa Yang terlalu effort ribet Ya kalau dia mau terbang ulang tahun Ya ribet lah Orang kan di depan juga diperiksa tiket Ditanyain tiketnya segala Jadi pergi kemana Kan harus beli tiket dulu Masuk Gak kan tiket mau masuk Ya yang di dalam kan juga di cekin juga Kita belum di cekin Ya kita kan jadi protokol Protokol apa? Di protokol istilahnya itu Di depan juga ada Yang pertama suka ditanyain juga Apa nih mbak? Apa mbak? Gak usah marah Gak usah marah Gak usah ayam apa soto lamon? Soto ayam kambung Oke Gak usah kambung Tanpa gongan Tanpa pol yuk Mbak kue-kue yang enak apa disini mbak? Kue-kue Boleh pilihin 5 Gak usah Gak usah Gak usah mbak Kenapa? Ini mending yang sesuai kita pengen aja sih Gak usah Challenge ya Kalau lu biasanya kalau ke bandara makan ada tempat khusus Gak tau random aja Solaria gua Selalu Solaria Solaria Kalau gak simpang empat Itu lumah aneh Hib gua paling sering awe Kekenung bandara Awe ayam soalnya Semurat kan gua Kalau di Solaria gua bisa makan bihun Ada pilihan ikan Ada seafood juga Ikan ini juga Ikan Kerang ada kerang Enggak kalau kerang kan asam urat guanya Oh Ada pilihan ikan juga Oh Live gitu kan dia live seafood ya Enggak lah Terlalu ini kalau di bandara live seafood Tawan 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 Jarang gua tawan Pokoknya kalo ga ada simpan yang Gua juga jarang ngeliat deh tawan ada di bandara Ada 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 tawan Ada Emang ada Simpang empat Eh simpang apa sih Bubur kuangtung Bubur kuangtung Bubur kuangtung mah disono Ada Itu uan ya Hah Uan bukan Bukan Gak semua orang uan Enggak itu uan kaiser bro Gimana Itu uan UAN Nah bintang tamu Bintang tamu Bintang tamu Ada bintang tamu Ada bok fajar nugros nih bok fajar nugros Bukan bukan fajar nugros Ada uan Bener aja bintang tamu Bintang tamu Bintang tamu Bintang tamu Suat yang berapa bang 11.50 Iya Jadi guys bintang tamu guys Semarang ya Dari Anang Arinda tadi Selamat bang Selamat sleep all dapet FFT ya Iya Masih Bintang tamu Bintang tamu Bintang tamu Bintang tamu Bintang tamu Masih seneng main kereta-kereta emang Apa Siap Ayo fajar nugros Oh iya ya bintang Bintang tamu Albi sugoi ya Albi sugoi juga banyak Albi sugoi kurus Albi sugoi kurus Ayo Acara musik juga Acara musik juga Pada masih Main jam peralian Jam 7 Naiknya Kita nge MC doang Tapi nge MC doang Nge nyanyi-nyanyi Siap banget Sukses guys Takutnya Sukses ya Selamat menang bersama temen-temen yang lain Oke bos Langsung ada Bukan Bisa langsung ada Bukan Strajel sama Bukan Bukan Toples Sembah rangan banget Sumpah rangan Dari ati Tiana Kursinya doang Tapi kursi dia Bang Apa Tapi itu kursi dia Tursi roda, kan dia punya kursi roda dimana-mana Kan dia sering keluar Eh ini makanan gue udah dateng guys Nasi goreng ayam kampung, kita langsung review Nasi goreng ayam kampung Sampai dulu, beauty shot dulu Apa sih gak kayak gitu udah beauty shot? Itu bang Dan terset detail-detailnya Males banget tuh Contep baru bang, sumpah Contep baru Itu orang bukan bu Itu orang mau makan juga he Pramugarinya mana ya? Gak makan, Pramugarinya kan ngirit kali Mau minta apa, sambal Ini kita cobain, ini gue mesen nasi goreng ayam Nasi goreng kampung Nasi goreng kampung Nih tapi ini ayamnya yang Ayam buat risotto, besi ini sama Cuma gak dikasih kuah Sama bentukan ayam Hanya efisiensi Ya kan, karena di bandara orang suka buru-buru kan Iya bener Kadang tuh persiapan tuh harus kayak Semenit Dan ini kayaknya nasi gorengnya tuh Jadi sama dia tuh Enggak di Enggak di Apa istilahnya Enggak di goreng Masak ulang Jadi ini kayaknya udah masak banyak Terus diangetin gitu Beli di Solaria kali ya? Enggak Enggak Oh soto juga Berarti sotonya gak langsung jatuh Ini soto apa? Lamongan Oh ya, yama Ini kan soto apa tuh? Kalau gue ayam kampung Nah, ayam kampung cuma nangkep ayam Kalau lamongan harus nangkep ayam Namke lamongan, nangkep ayam Nangkep lamongan Nangkep lamongan Tapi nasi gorengnya enak guys Semuanya juga nih Nasi goreng kampung tuh enaknya tuh kayak Bikin kita kangen rumah Gua pulang ah Gua kangen rumah Enggak udah Bikin gua kangen rumah soalnya Coba Cobain dah Nasi gorengnya tuh kayak simple Tapi Oh bener-bener Iya kan? Bikin kita kangen rumah Ini apa dong? Oh tau bakso Ruang tamiku Gua tau ruang tamu Teras Gua ruang tamu teras Namanya kangen rumah kan? Oh Jadi kita juga sekarang tuh Kenapa kita keren makan dulu Karena kita delay guys Harusnya Kalau dihitung-hitung Delainya banyak ini Iya Harusnya kita jalan pagi Jalan pagi Sumpah gua udah mau berangkat tadi Gua itu kan Belum baca WA Lu kebiasaan lu gak pernah Gua udah mau berangkat Dan setiap pakai jalanan panjang Bang Api dari depan Nah terus Gua baca WA lah Ternyata jam 12 Sudah gua ngantar nadin sekolah dulu Jadinya mandiin nadin dulu Jadi banyak kegiatan gua Enjoy 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 the life Ini tau bakso nya ya Enak tau bakso nya Enak tau bakso nya Enak tau bakso nya nih Tau bakso nya ini Bener-bener Enak Khas semarang banget ya Rasanya itu ya Kalau ini ya Tau bakso pake X Biasanya Tau bakso nya udah khas semarang Loh Lawang sewo Packing semarang ya Terlalu semarang Bimoli 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 Udah custom Udah custom Udah template ya Iya Itu cuma ngadep belakang lagi syuting Mas Itu ngadep belakang Jangan ngadep disini lah Ini sambil ngobrol gak apa-apa Bejanya disini kan Gagak muat Gagak muat Tapi disini nih Ini bisa Tarut sini soto nya nih Tuh Bisa Muat ini Oke ini sotonya Rispol Nah ini soto Lamongan Soto Lamongan Soto Lamongan Ini kampungnya Yusril nih Bandara Kampungnya Yusril Enggak Apanya? Soto Oh? Soto nya Lamongan dong berarti Soto dari soto Soto Ini sampai menduan gak? Cobain Cobain Gak makan Ripki Enggak Kita makanin semua Kita makanin semua Makan Bang Makan Bang Yah sambel Lu bikin apa boh? Kecap Enggak kecap Bang Namanya orang keliru Boh ini kalo panas enak banget sih Berakhir Ini ada pake AC Tapi Bukan panas ininya Panas ininya Kocoknya Oh Enggak terlalu panas ya? Itu mungkin kalo di bandara itu jadi karena buru Apa maksudnya? Buru-buru ya? Iya Efisiensi waktu Dokter-dokter anak gua pensiun Jadi Tapi lu udah belajar sama dia? Apa? Udah belajar Baru Tentang ke dokter anak lu Aman lah Baru tau dikit Balik ke Jogja dokternya Kalo pilek Dikasih apa anak? Bawang Bawang Oh diolesin ya? Bawang bakar ya? Diolesin di badannya Dari dokter lu tuh? Iya Dokter Subandi Udah 76 tahun Udah 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 lama banget Jadi anak kecil kok Iya Panas nih dok Udah dipawangin belum? Hmm Belum Gitu kata dokter Iya Bawangin dulu kalo masih panas Gini Bukan ditiupin ya? Bukan Kalo panas Terus kalo misalnya kayak Kejang-kejang gitu Apa kata dokternya? Obatnya Ganjel sendok Apa? Mulutnya ganjel sendok Biar Biar lidah gak terjijit Iya bener Bener Itu mah bener Kalo lidah terjijit Putus sih Bener Yang kemarin anak gue kejang Masukin sendok Kalo ini? Tapi sendok yang digelas Apakah yang besi apa yang? Kalo plastik malah patah juga Malah ketelan sendok ya Kalo ini poh Kayak Anak Aktif gitu Gak mau diem Itu apa kata dokternya? Itu ya Udah kasih makan Udah kasih makan Nasi Sugar rush Oh Udah Kurangin gulanya ya Gak Ada youtuber juga Ini Oh iya bang Ini bau gopro Prensir Ini ngajak oleh peng Aduh piwur Aduh piwur Kenapa sih lu poh Itu dia kayak Nantangin Mekan kamera juga Ki bagi ya Ki Ya bang Gak doyan Gak doyan lu ya? Aslinya mah doyan Apa? Aslinya doyan Aslinya Gak doyan Ternyata doyan Gak doyan Gak doyan Lumayan Lumayan Saya recommended Katanya Ini Ini nih Saos Gak doyan 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 Tapi gue bikin Jaket bomber gitu buat Bacakirin sama Gak doyan Gak doyan Nih Desainnya Mau gua Gak doyan Apa? Mau gua Ku Irwan lagi sama Iya Nih Belakangnya baru yang kuning Yang ini Depannya gini Gua ceket Pak Ustadz Ceket Pak Gua ceket Pak Ustadz Kau ceket Pak Ustadz Gak doyan Tapi suka tiba-tiba Pengen ini Gelisah Ya kan dia bukan muslim kok Iya lah Gak apa-apa kayaknya Kau ceket Pak Iya Pak Jangan dipaksa suruh ke Ustadz lah Kalau dia nggak muslim Saya takut banget Baik Di alam sutra dekat Ustadz nah Ustadznya di alam sutra Gak mau dia Gak bayar kok dia mau Tepat Gak mau dia Tepat Dia Bang tetep takut Takut apa Takut apa Takut 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 buat suruh baca Quran kali Suruh ke gereja aja Ini orang apa sih ya tapi kalau ke dokter tapi Islam mungkin gak apa-apa tapi kalau misalkan ini ke Ustadz itu ya ya agak ini sih ini biar dilihat dong soalnya ke rumah sakit semua normal cuman kalau malem-malem suka kegelisah gini nih obrol sama sabinya siapa tau kan rohani penyakit AIM penyakit AIM tapi dia jarang story dia storynya kalau orang usaha lalu saingan lalu kali gen apaan gue lu saingan pancageras ya kan pancagerasnya punya dia di juga semua kan MRI ayah gue semua bagus cuman nyampe rumah badan langsung asam lambung ini cerita sama gue kan tidak asam lambung sama kecapean iya tapi kan udah beres cuman sering gelisahnya itu gampang banget closing bang closing gampang banget ngobrol ini masalah ini nih rohani ayo ke Pak Ustadz terdapatkan kok Irwan bukan Islam iya maksudnya welcome kayaknya itu iya mustatnya pasti welcome bisa bawa ke ini kali psikolog gitu ya coba aja gapapa sih cuman maksudnya kalau dia gak mau lu jangan heran ya karena dia beda keyakinan jangan lu aneh banget gak mau dia tapi ya emang wajar kalau dia gak mau ya kayak kita nih lu nih misalnya kita ke luar negeri di luar negeri kita Islam tapi tiba-tiba diganggu sama saya tadi di Kristen gitu emang lu mau ke gereja gitu ke mendeta bukan itiar gen itiar ya itiarnya beda maksudnya gak apa-apa kalau dia hanya mau boleh kita perkenalkan dengan agama Islam tapi kalau dia gak mau jangan heran bukan perkenal apa minimal dilihat itu kalau ada yang gak benar kan bisa dibersihin ya coba aja kalau tapi kalau dia gak mau gak apa-apa gak usah jangan sampai paksa paksa aja jangan sampai paksa lu tarik gua jebak paling gak usah bilangnya mau lihat tempat gue ya di Bintaro ya itu bilangnya mau lihat tempat gue ke Bintaro kayak ada Ustadz Ustadz tata iya Allah tata gimana cara jebak ya lu ajak naik mobil bilang mau makan lo kok kali kok sama drivernya terus bawa ke sono kalau mau tapi gak usah di jebak sih biarin kalau dia gak mau gue tau dari kakai par gue mertua gue kan gue bawa sono sampai sono suruh ke dokter ya dia udah ke dokter iya kata gue iya nih ma gak ada apa-apa udah ke dokter aja gitu iya berarti emang sakitnya karena itu bukan karena iya ya kalau gak kalau rumahnya coba janti dokter cuman ini mah ke dokter udah tuh sama kesel sama ada satu anak jangan kesel-kesel lagi gitu-gitu iya tau dia tau itu doang ketanya udah itu mah gue juga tau sama lo kesel sama satu anak gak cuma Ustadz iya kan kalau Ustadz belum pernah ketemu sama siapa keselnya kan kalau Ustadz belum pernah ketemu kalau gue gak usah tau ha gue tapi gak tau gue tau iya kan lo udah diceritain siapa yang nyeritain bro gak ada keselnya emang dia doang mana kan betul si dia kesel sama dia emang iya bukan apa siapa dok yang oh yang ini ada menantu satu lagi bukan menantu anaknya anak ya anak siapa dong adalah rahasia pada tau semua nih orang-orang disini yang nonton yang nonton pasti udah tau lah mungkin kalian udah udah gak familiar lah denger namanya juga iya banget terus kan gue kan sekalian ya pernah beberapa kali juga ajak OLEB artis nih artis iya kita ajak OLEB juga beberapa kali juga pernah kita ajak OLEB ya lu lumayan lah tiktoker sih jatuhnya tiktoker sih tiktoker sering FBP live bank nah itu sebenarnya kakak Ipar David dia juga gak mau ngakuin gue karena mungkin dia udah terkenal oh gue juga ya gimana mau ngaku-ngaku saudara juga siapa sih? ada di cang ya terakhir malah yang ini dari kalian pasti penonton enggak lah tiktokernya kayaknya pasti penonton enggak tiktoker apalagi yang sering ke bandara dah kayaknya mah tau dah tebak ya di kira-kira siapa komen aja di bawah kira-kira siapa ya orangnya saudara Iparnya Yusufispo ini terus kan mertua gue bro terus gue juga sekalian mertua lu juga kayaknya penonton udah tau dah udah pernah ngeliat juga kalau ini mau udah udah kebit lagi trending dimana-mana pertua lu lagi trending tiktokers juga dan clue-nya pernah di hitam putih pernah di hitam putih 2 kali sampe 2 kali omdet yang pertama nonton belum omdet ya omdet belum nexera doang nexera di UGD sama kotaknya sama Vicky mau sama Vicky mau sama Vicky mau pernah mungkin pernah di UGD nah itu aja dah kelunya dah temernya itu aja dah itu aja dah kelunya itu aja deh itu aja deh temernya di UGD apa? di UGD udah kan di naik serah di UGD di acaranya itu loh ujung-ujungnya ada apa? ujungnya goyang nangguh ujungnya goyang nangguh udah pernah juga kan pernah pernah dah udah yang tau komen tapi udah lah kita kelunya segitu aja menantunya tau gak menantunya ibu tadi yang ibu ceritain tiktoker pegawai kalo itu bukan ini kan bukan iya pegawai tapi emang viral konten-kontennya dari musik kerja iya banyak bahas tentang bukan dia kayak BUMN bahas tentang BUMN banyak kelunya pabrik ban kerja di pabrik ban tapi tiktoker iya kerja di pabrik ban tapi tiktoker ya mending di fokus tiktok ya mending di fokus tiktok ya mending di fokus tiktok kan sekarang tuh banyak banget tiktokers yang kerja yang kerja startup startup ban startup bukan startup bukan ban bukan start up startup tuh kayak yang bergerak di bidang digital gajah tunggal gajah tunggal yang baru baru-baru kalo ban di rc apalagi gajah tunggal udah lama bukan startup lagi minggu depan tur kanyar iya gelunya gelunya penantul lo iya minggu depan tur kanyar iparnya dia di youtube berarti ipar berarti ipar lo ipar kalau bawa anak nambah cepek apa sih iya kalau anak ikut nambah cepek ini yang apa yang tournya itu oh yang tour beneran tur kanyar pokoknya pernah trending lah pernah trending di youtube pernah 3 kali di youtube pernah pas kegigit arwana dia pernah kegigit arwana udah itu aja kelu udah udah makin ketauan ketauan udah kayaknya udah ketauan udah ketauan udah semua kalau ikan kalau ini makanya makan ikan apa ayam kecap ayam kecap udah 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 makin jelas udah makin jelas mocha anjer, pabrik pan, gigit arwana, ayam ketap udah, udah terlalu ini, udah langsung tau, dan baru di detailin malam-malam tidur, jangan nggak, kalau, kan dia sip-sipan udah, udah, udah cukup udah cukup, udah cukup dia kalau kemejaan lengan pendek atau lengan panjang? kemejaan pendek? dah, dah, dah pendek, biru biru, segitu, apa? ayo, jangan terlalu ini bentar nggak enak kalau, pakai sepatu safety, nah itu udah tinggal, satu kelulangi, kesebut ketawaan kalau soto, tambahin kecap kalau soto, makan soto, pakai kecap, tambahin kecap ketawaan, kalau itu ketawaan, kalau gue kasih tau pakai kecap apa enggak, orang langsung anjir-anjir gini, ternyata dia omong gini dia kalau nyebrang, gini, apa? apa gini? gini apa gini? ada macam-macam kan? ada gini, apa gini, apa gini? mobil dari kanan apa gini? kalau mobil dari kanan sudah udah lawan lahir ini mah, udah gue jadi nggak enak udah udah masalahnya detail banget udah udah, udah tau ini orang komen guys oke, udah dulu, kita mau prepare bener lagi, mau lihat kecek-kecek pesawat yang akan kita naikin tapi, ini nasi gorengnya lumayan lah ini juga, buat ini soto juga lumayan, risol juga lumayan buat ini, buru-buru kalau ke bandara, cari alternatif pengen yang dah, dah, enggak kok tahu ini bukan klub ini lagi bukan klub, kalau main Indonesia Indonesia food masih saudara-himp ini dari sana nanti gua spill lah dikit-dikit dah dah, terima kasih yang sudah menonton dah dah dah, itu aja selamat datang di Mama Sabi, makan-makan sambil di backstage ya nah, kita ada kita mau kasih tau, kita kalau off air itu kan suka dapet makanan dari Panitia nah, tapi ini di Solo nih baru ya kita kardus coklat gini ya? biasa juga kardus coklat tapi ini nggak ada mereknya nih, nggak ada ini ini kayaknya, apa namanya, Indy-Indy dan isinya ini karena dulu pegang, dulu pegang jadi nggak ada ada tisu tisu mah bukan bagian dari kuliner kan tapi maksudnya isi dalam itu kita bagi satu-satu tisu, cuma ini tisunya yang agak nggak terlalu mahal sih nih tisu yang agak murah ini biasanya buat gisih sendok nasi padang nasi padang sama Dil kalau lagi acara, lagi acara doang malah lagi syukur di rumah gua iya, rumah gua juga gini rumah gua juga sih warna pink dulu iya, ada macam-macam, warna pink ini kalau dulu apa, kondangan minum kalau belum ada kuah, minumnya di air putih di gelas iya, ditaruh-taruh gitu ditaruh-taruh gitu hijau juga ada ya? hijau nggak? sama kelasnya, bawahnya suka diwarnain iya, dikasih warna kuning gitu iya, iya, iya biar nggak hilang, nah ini tisunya yang kedua apa itu, Pak? ini kue lapis, bekasnya digigit ini kue lapisnya nih oh ada nasinya juga, gua makan nasi aja dah nah, ini kue lapisnya, gimana kue lapisnya, Pak? ini lapisnya nggak ratusan ya, cuma tapi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini lumayan repot nih, kayak gini-gini apa? repot? 11, ada 11 11 lapis nih, ini juga nih, nasi nih 1, ya lu aja ntar aja gua seputin 1, masuk, 1, masuk gitu lo kan Riders gua nila kan Riders nah, kita tuh juga punya Riders guys jadi Riders itu kalo gue tuh lebih ke handuk, terus kopi kalo gue mintanya sama rokok biasanya kalo Rispu apa, Pak? lu biasa kalo minta ke bawah kalo gue nila, kalo gue ikan nila kalah lu apa, Pak? gua apa? imbus wuih, imbus lebih kesehatan kalo gue itu, nah tapi kadang tuh suka dikasihnya tuh banyak lah, lebih gitu baik-baik kadang, eh, klien-klien kita ngasihnya ada Coca Cola, ada kok Sprite, air putih terus yang keduanya ada, ini nih, ini apa ya? ini si Solo ada sus kering ada sus kering su kering su kering h TURIG dari dulu juga sureing su wing su ring suskering su ring su ring ya Allah tatap-tata pak ya Allah, ucat bihan ya Allah, Ucap ya Allah terus terdift lihan ya Allah terus terdift lihan enak nih, ini susu keringnya enak buat cemilan-cemilan kalau lagi seng nih, nggak terlalu manis, Gus suka kalau nggak terlalu manis gini dan nggak terlalu pahit juga, jadi lumayan enak lah asinnya ada ya, asinnya dapet, darengnya dapet dan dimasaknya nggak overcooked ya nilanya juga enak nih bumbunya emang lu udah cobain? udah nih nilanya nih enak bumbunya asin bumbu kuning itu deh, oh gimana? tapi nilanya yang enak, aftertaste-nya? aftertaste-nya? aftertaste-nya gurame ya? aftertaste-nya... luar ceploh mendoan? super lucu nih, lama mikirnya ya? mikirnya ya? ada zoomernya lagi, super lucu, wolukukus ya Allah, extra money ini amat lu udah banyak yang komen di mama sabi makannya dikit ya? kalau emang makan lagi dikit, jangan jadi nyamu bazir, banyak orang terlalu peran mending dari awal aja nggak usah dimakan apa? komen-komen lu gua makan banyak salah, makan dikit salah gua salah gua lu udah.. apa pada-pada anjing lu pada.. lu kayak.. ini evaluasi sekalian Nip? iya, lu evaluasi nih, banyak komen-komen lu lu udah mulai nggak hargain makanan kurus sih kurus, tapi jatuhnya berdosa ngapain? hahaha gitu banget lagi kurus tapi berdosa hahaha ini dari awal aja nggak usah makan, cuma porsi sedikit gitu iya Allah deh, onde-ondenya makan si makan tuh gua kurang serep sih, kayaknya karena kayak kurang banyak kacang hijaunya jadi agak terlalu serpong serpong di serpong di serpong ada yang tau gua iya di serpong lu, siapa gua ngomong di serpong tempat gua nikah tau gua, tau gua itu yang depan itu tapi mahal banget, 12 ribu satu biji iya onde-onde, 12 ribu ya tapi gede banget segini ada yang hitam, ada yang biasa ada kacang hitam, ada kacang hitam oh kacang hitam, kacang ini hijau 7 ribu kan eh 6 ribu atau 7 ribu ya oke tapi ya ini gua apa sejauh ini gua sering makan nila nila paling enak nila di deket rumah mertua gua bro nah lu cobain jamal portal dah nila gak enak bener sumpah lu bener itu jamal portal nama apanya nama tempatnya nih gua kemaren makan jamal portal nila jamal portal nila jamal portal iya kok lu ntar lah, lu kalo kayak makan gitu lihat menu makanan atau lihat nama tempatnya dah kok kayaknya aneh nih gitu nama deh ha? nama jamal portal ada weh lah iya ada jamal portal jamal portal apanya dia yang beda itu tuh kalo apa mama gua tuh mama mertua gua masak bukan mama mertua gua ee dia tuh kalo belikan nila tuh jadi kan kadang tuh orang masak nila itu udah mati kan kalo dia tuh nila yang seger langsung di ceplupin enggak maksudnya langsung dipatiin dibersihin langsung digoreng gitu oh kan kalo di pasar-pasar kayak di sepatan jarang banget tuh yang seger tuh jadi beda ini teksturnya mati duluan di jalan kan mati duluan di proses enggak kalo kayak gurame kalo itu nilanya kalo di depok ini banyak ikan emas, ikan nila yang masih pada hidup gurame iya kalo di sepatan nggak begitu mungkin sepatan jarang banget nah ini di belakang korset itu yang aneh jauh eh apa sih namanya nih kue apa sih ini kalo di bima bingkat dulu kalo ini apa ya disini ya hmm pakis pakis bukan pak anda di sepatan tuh menagang gak gak tau gua kue samir 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 betul kue samir 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 iya samir enak nih enak dia cuma ini ini kayaknya bisa dibikin lebih setengah matang gitu kayaknya juga enak nih kayak eh kukis ya apa sih kue cubit iya kue cubit tuh ini kayaknya bisa enak nih kalau dibikin tapi cuma beda kue gen tapi ini enak nih maksudnya tuh iya bisa ini kalo dibikin gak terlalu matang lagi lumer di mulut gitu kayak kita makan di the people waktu itu oke nih ini gua kasih nilai 8 udah nilai nilai sekarang udah nilai nilai sekarang udah nilai 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 gua lu tapi pernah makan makanan backstage yang enak banget gak inget gak pernah gak enak backstage backstage kayak misalnya apa sama kepiting gitu oh di ini kompas kompas apa simai simai tapi jamal portal juga lumayan ya kalo buat lingkaran bakar nilanya juga fresh udah nilai hidup ini juga tersembunyi dia tempatnya tapi samirnya juga enak nih enak 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 cuman kayaknya ini gak gak seder-seder banget udah dimasak ya udah layu udah layu tapi nasinya nih yang gak ini nih kayak lembek gak begitu belum matang banget gitu loh oh keras ngentak, ngentak dia matang kalau masih ada tekstur gitu-gitunya ya ngentak kalau bahasa bimanya kendala sekarang temen-temen gua yang pada tukang beras itu pada cerita tuh kenapa? ya mencari beras sekarang masih pada hijau udah digiling jadi berasnya keras oh kenapa begitu? musim panas gen oh musim panas ya musim panas ya musim panas bukannya justru lebih cepet kuning? enggak masih hijau kan airnya sawahnya gak bisa bertumbuh jadi udah dipanak nah beras-beras hijau udah digiling itu gak enak keras gitu belum kuning gitu permakanannya gitu cuman untuk dijemur lumayan nah gua pernah makan ayam goreng di Solo enak banget ayam goreng apa ya namanya ya? kebumen ya kak? ayam goreng klaten yang di Solo ada ayam goreng apa kak? ayam goreng kampung gitu yang gak kenal es, es kali ini ya deket-deket bubeter apa? bubeter bubeter? ayam kampung kan? iya bubeter Hib lebih baik ibu better lebih baik ibu lebih baik ibu ibu baik ibu lebih baik ibu lebih baik ibu lebih baik lu punya temen tukang beras? gak punya kan? gua makan gak kayak lu gua doa punya temen lu kan terlalu banyak gua ada eh dulu kan gua main di sering main di pengilingan beras gua dulu iya kalo buat ngasih makan kuda kan pake apa namanya? sisa 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 orang-orang makan gak habis ya? bukan bukan orang-orang makan habis hahaha apa sih gabahnya itu loh sisa pengilingan oh gabah ya kalo disonanya butnya dedek sama disini juga dedek bedek ayam juga mau itu makanya ayam dikasih itu kuda kuda tuh bagus tuh buat proteinnya buat protein iya 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 dulu gua kasih makan itu buat kuda gua nah itu lu main sama tukang berat apa? main sama tukang berat iya sering maksudnya sering main ke pengilingan jadi gua beli ke berat aja di pengilingan langsung ke paji-paji yang punya salah kalo gua kenalannya gara pekam di samping gua oh kenalan lagi pekam kenalan hahaha kayak dibikin-bikin ceritanya dah gak beneran sama semua orang dia kenal gen sumpah sumpah orang ada ketua karang taruna di deket rumah tuh temen yang mukti dia kenal iya tau gua diceritain mukti juga terus ada yang jagain buaya disitu iya kalo itu kan gua awalnya pekam gitu dia nanya nah yang pekamnya yang lagi mijit dulu kan ngomong gitu kerjain mana pak saya mah ini nih makanya pada pegel ngangkatin beras gitu gitu ngangkatin beras terus? udah lama ngangkat beras gitu udah gitu kesian ya kata abang pekamnya gitu oh abang pekamnya ikut ngobrol iya kesian ya gitu gitu padahal gua tau dia padahal bosnya gitu keliatan lah kayak posnya sebenarnya cuma bilang oh cuman bercanda iya terus wah iya ini ini apa sebenarnya oh lu doang yang nggak tau kalau disitu dia bosnya? enggak gua gua tau dia ngobrol sama yang mijit dia oh lu denger doang? denger terus tapi gua tau nih enggak kan sebelah ini mah posnya lu tau tapi kalau lu lagi di pekam juga lu tau emang nggak tutup ditutupin lu bokap apa? nggak ditutupin enggak kan gua ordengnya deket gitu gua pas lu ngomong gua kayaknya nih mah bosnya gitu lu lagi ngapain? gua juga di pekam terus gua nimbu gua nimbu lu buka lu buka ordengnya? dagang beras dimana bang? di modern land lu buka? iya di modern land di modern land, umurnya baru 23 selalu ada tisah ya? umurnya baru 23 oh iya umurnya baru 23 yang bekam dia? yang bekam dia? buka ordeng? iya umurnya 24 lah oh yang bekam lu? yang bekam gua juga masih muda orang pandai iklan berapa buka ordeng? orang pandai iklan nggak tau dah cuman dia masih nggak dari 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 cara dia masuk ke dalam dari cara dia pas masuk ke dalam ini nah bilik lu? iya kira-kira? sekitar kalau liat dari cara dia masuk? 20 lah 21 lah oh 21 lu liat dari cara dia masuk dul? iya peci, pake peci oh 21 kalau lu nya? lu nya yang di bekam? kira-kira umur berapa? perkiraan aja pas bekam itu ya? hehehehe iya pas umur lagi iya pas bekam, pas bekam itu kalau liat masih ada kayaknya bekas ada? masih ada nggak? coba liat udah nggak ada udah nggak ada udah nggak ada yang di sini ada nih coba, tunjukin udah pas, pas lu, lu berapa? pas di bekam buah itu pas kalau liat dari ini nggak? liat dari cara maka sendal? dari pas liat dari cara maka sendal? liat dari cara maka sendalnya kira-kira? maka sendal maka sendal gua lagi tuh pake sendal yang pindes itu he jadi umur berapa tuh? 18 18 18 ajain dulu ajain dulu ini kita bentar lagi mau mulai acaranya ya ya, ya segitulah makan-makan backseat terus itu ada beberapa juga snaking-snaking snaking-snaking sama ada beberapa es batu juga ya buat dalam keadaan panas gitu es batu itu kenapa? batunya? dikutuk dikutuk esnya dikutuk esnya dikutuk es kunang es kunang terima kasih buat yang udah nonton sama Mas Abi jangan lupa like, comment, dan subscribe GJRS March GJRS Entertainment dan jangan lupa dibeli GJRS March sebentar lagi makan seribu penjualan kemarin laku ini bro di apa komedian cilik banyak ya? banyak lumayan soalnya pasarnya Ip pasarnya Ip pasarnya Ip oke, terima kasih yang sudah menyaksikan sampai ketemu lagi di Mama Sapi makan-makan sambil backstage Indonesia di Indonesia tidak